Tim KPU menilai gugatan kubu Prabowo tidak masuk akal. Pandangan serupa juga dikebukakan Kuasa Hukum Jokowi-JK. Mereka memandang gugatan Prabowo-Hatta tidak memiliki dasar hukum. Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta tidak jelas atau obskur. Mereka meminta Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan tersebut. Dalam gugatannya, kubu Prabowo-Hatta menuding KPU melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun di dalam dalil, mereka tak dapat membuktikan secara rinci tudingan itu. Ya itu yang tidak masuk akal buat saya, tapi saya tidak boleh berahului. Sebagai pihak yang pembela dari pihak KPU, saya menarik itu satu permintaan permohonan yang tidak masuk akal. Mereka sendiri bisa membuktikan secara detail, secara rinci, tidak bisa. Hanya umum saja mengatakan. Sementara itu, kuasa hukum pasangan Jokowi-JK menilai gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta terlalu bombastis. Tuntutan tersebut tak memiliki dasar hukum yang kuat dan dirasa terlalu mengada-ada. Diskualifikasi ini sama sekali kita tidak menemukan urayan yang jelas, lengkap, mengenai mengapa harus sampai ada tuntutan diskualifikasi. Saya pikir akhirnya ini sangat mengandang-ada dan sangat dipaksakan. Meski gugatannya dianggap lemah, kuasa hukum Prabowo-Hatta tetap percaya diri akan menang di MK. Mereka telah menyiapkan 25 saksi untuk menguatkan gugatannya. Nanti kita akan tunjukkan, apa faktor-faktor yang membuat cara perhitungan itu menjadi tidak rasional. Jangan-jangan ada anak yang usianya belum cukup umur tapi masuk dalam DPT. Nah, kalau ini dalam jumlah besar, ini baru salah satu komponen yang saya sebutkan. Nanti kita lihat dalam persidangan. Kalah dalam perhitungan suara KPU tak memupuskan harapan Prabowo untuk menduduki kursi RI1. Bersama cawapresnya Hatta Rajasa, mantan dan jenko pasus itu mengajukan gugatan ke MK. Permohonan itu akan diputuskan dalam waktu 14 hari kerja. Tim Liputan melaporkan untuk NET.